Halo sahabat Maja Indonesia Jumpa lagi di Mekom Update Hari ini ada yang menarik apa soal perpolitikan? Ada yang ditunggu-tunggu Apa? Debat Kenapa? Hari ini dimulai, tanggal 12 Desember 2023, debat pertama Kok bukannya? Jadi yang itu yang kemarin ramai soal jawab, jelas gak mau debat itu Nah itu dia Maksudnya di momentum ini akhirnya Kibran bakal hadir Akhirnya? Akhirnya bakal hadir Mau juga Karena ini undangan resmi dari KPU Kemarin kan gak dateng gara-gara yang undang bukan KPU Alasannya gitu Alasannya gitu Yang sebenarnya? Dia yang tahu itu, jawabannya Tapi syukur dia mau Mau dong Ya setidaknya biar kita bisa lihat gitu Kualitas dia seberapa Dibandingkan dengan jawabannya yang lain Dibandingkan dengan Pak Mahfud Pak Mahfud Profesor Profesor Mahfud Sama Sahime Ketua partai Dengan Kibran Wali kota loh Wali kota juga kan Harusnya kan Oke lah Harusnya ya Semoga Kita doakan bersama-sama Semoga debatnya bisa membuka mata kita Tentang apa isi kepala mereka Tapi kan untuk yang debat pertama ini Porsinya lebih banyak untuk masih capres Masih capres Ya Baru yang berikutnya Jadi nanti yang next Yang kedua itu baru untuk yang capres Lebih porsinya lebih banyak Walaupun dua-duanya bakal hadir di debat nanti Jadi tetap ada porsi untuk menyampaikan gagasan Tapi gak sebanyak capresnya Jadi mereka ngapain? Mendamping Game doang? Ya sedikit membantu Kan maksudnya KPU biar ada teamworknya kelihatan Oh Itulah Alasan kenapa Gak sendiri-sendiri Kalau yang tahun Periode 2019 kan Masing-masing kan Karena waktu itu berani Sekarang gak berani berarti Bisa jadi Oke Ya Kita tunggu aja Nanti malam jam 7 Jam 7 Temanya tentang apa sih? Temanya tentang Pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberatasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerhubungan warga Kayaknya setara ya Baiklah kita membahas paslon Sekarang kita perbandingkan antara ketiganya Setara gak sih? Kalau itu kan dalam segi apa ya? Isu ya? Penguasaan materi terhadap isu Nasional Nah sekarang tentang kekaryaan Apa aja yang bisa disampaikan? Kalau kita lihat dari Kalau mau head to head Kita lihatnya yang Sosok yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah berarti ya Oke Yang bisa ada perbandingannya Coba kita Berarti kita lihat rekam jejaknya dari Anies Baswedan Sebagai Gubernur DKI Jakarta Kemudian Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah Dan Gibran sebagai Wali Kota Jurukarta Oke Apa aja yang sudah mereka lakukan? Dan itu data dari mana? Ini data dari Litbang Medi Indonesia Berarti valid lah ya? Valid Oke Kita Anies Kita dari Anies Baswedan dulu Pertama Anies itu Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Dia banyak Melakukan Pembenahan Dan pembangunan Fasilitas publik Jadi banyak Trotoar-trotoar yang Dilokusi Kemudian Kemudian ada Traik sepeda Yang panjang itu Kemudian ada Kayak Fasilitas transportasi Stasiun halte itu Dibagusin juga Kayak di CSW Kalau dulu kan Busway Transjakarta itu Berhentinya Enggak 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 Di tempat strategis lah Kalau di Blok M itu Sekarang Bisa enak Orang berhenti Untuk turun dan naik Seperti 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 Terintegrasi Terintegrasi Semua Terus Ada juga Itu banyak Pembangunan CP Anies ya Tentang transportasi publik Iya Terima kasih Juga Ya Itu Makanya Salah satu prestasi yang Bisa dibanggakan Bisa disampaikan Kepada publik Ketika Debat nanti Oke Terus Yang lain Ada Pembangunan Stadion Kemudian Banyak juga Pembangunan Jembatan Pengeberangan Yang baik Ketirman Dan segala macam itu Kalau Kalau yang Capres lain Atau dari Paslan lain Apa Mereka Bikin apa Kalau dari data ini Wali kota Surakarta itu Membangun Rel layang Simpang Joglo Kemudian Penataan Jalan Ngar Sopuro Gatot Subroto Kemudian Kalau ganjar itu Menyiapkan Akses bagi Penyandang Disabilitas Dan Trotoa Ramah Disabilitas Tapi yang jadi Yang perlu digarisbawahi Disini Anies itu Banyak Memberikan Perhatian Untuk Kaum Disabilitas Oke Jadi Ini Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Kikim Tarigan Mengatakan Kalau Di Jakarta itu Pembangunan Trotoar Bisa jadi rujukan Untuk kota-kota lain Di Indonesia Ucapat Stempel Ya Karena Ada Treatment Khusus Untuk Bisa digunakan Oleh kaum disabilitas Anies pro disabilitas Bisa dianggap Seperti itu Ada lagi Yang menarik Dari Perbandingan Hasil kerja Ada ini Dari Ketua komunitas Interaksi Pami Katsih Mengatakan Kalau Di Surakarta Pembangunan Yang dilakukan oleh Gibran itu Cuma Sekedar Pemenuhan Laporan administrasi Jadi Kayak Formalitas saja Sekedar ada Sekedar ada Jadi Enggak Enggak Mempertimbangkan Aspek-aspek khusus Kayak yang dibangun Di Jakarta Kayaknya Mas Gibran harus Berguru dulu ya Ya kan baru Dua tahun juga sih Oh iya Predit motor Belum lunas Kalau saya Iya Pak Jokowi kan juga bilang Baru dua tahun Dulu bilangnya begini Oh dua tahun Jadi Cawapres kok Iya Tau kan Oh Ya Itulah Beberapa Hal yang udah dibangun Para Pasangan Para Cawapres Atau Cawapres Yang bakal Berkontestasi Di 2024 Itu Bisa dibaca Dimana sih Ini bisa dibaca Di media Indonesia Edisi Ini edisi Kamis Kamis minggu kemarin Dan Senin Minggu kemarin Oke Jadi sekian Sambil kita nantikan Debat Debat ini akan panjang Karena ada lima kali edisi Yang kita paling Tunggu-tunggu adalah Debat Dibuat Cawapres Karena kalau Cawapresnya Udah Ini ya Ya kebayang lah Yang penuh dengan kejutan Akan ada Di Cawapres Sambil menanti kejutan Silahkan Baca